Kita akan membahas sebuah emiten kertas yang cukup menarik mengingat bahwa emiten ini membukukan kinerja penurunan harga saham dan juga kinerja laba bersih kuartal 3 2023 yang jatuh hingga 81,6% sehingga dengan adanya penurunan dari harga saham SPMA dan juga secara laba bersih yang mengalami koreksi signifikan ini menjadikan harga emiten yang bergerak di industri kertas cukup mengalami permasalahan yang serupa sehingga bagaimana kinerja dari SPMA lebih lengkapnya kita akan saksikan di slide selanjutnya Nah, kalau kita tahu bahwa pergerakan saham dari SPMA sore hari ini terpantau mengalami penguatan 1,15% atau naik 4 basis point menjadi Rp352 per sahamnya sehingga penguatan ini menunjukkan bahwa memang terjadi seiring dengan harga saham SPMA yang memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga perdagangan pada hari pertama bursa setelah libur tahun baru ini menunjukkan ini akan menjadi potensi bahwa memang SPMA mengalami penguatan seiring dengan perbaikan kinerjanya ke depannya Nah, langsung saja kita saksikan bagaimana kinerja lebih detail dari saham SPMA Ya, data menunjukkan bahwa memang harga saham dari SPMA mengalami penurunan kinerja terutama dari total pendapatan dan juga laba kotor, laba usaha dan laba bersih Nah, kita lihat bahwa selama 9 bulan pertama dari 2023 ini menunjukkan bahwa memang ini menunjukkan data yang tidak sepadan dengan 2022 yang sudah full year namun kalau kita lihat apabila disetahunkan nilai ini masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 sehingga ini menunjukkan bahwa memang emiten SPMA memiliki tekanan seiring dengan 2023 emiten ini yang tidak mampu membukukan perbaikan kinerja dan juga memang industri kertas yang sudah cukup tertekan kita lihat bahwa emiten yang serupa seperti INKP dan juga TKIM juga membukukan kinerja yang mengalami permasalahan sehingga permasalahan dari industri kertas khususnya itu terjadi seiring dengan adanya koreksi dari harga kertas sebesar 18,5% nah, inilah yang menjadikan kinerja keuangan dari SPMA khususnya dari laporan laba rugi ini menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan sehingga ini juga terlihat dari segi margin laba bersih yang juga menunjukkan adanya koreksi secara margin laba bersih selengkapnya secara margin laba bersih kita akan saksikan di slide selanjutnya nah, penurunan ini juga terlihat dari segi profitabilitas SPMA yang tertekan margin laba bersih atau yang biasa disebut dengan NPM SPMA sepanjang 9 bulan pertama 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan periode COVID-19 pada 2020 lalu sehingga hal ini mengindikasikan bahwa memang kinerja dari SPMA tertekan apabila dibandingkan 2023 nah, ini kalau kita lihat secara net profit margin atau NPM kita lihat sebesar 7,58% pada 2020 yang mana ini merupakan tahun ketika terjadinya pandemi COVID-19 di mana emiten-emiten juga mengalami tekanan dari kinerja nah, kinerja ini masih lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2023 kita lihat bahwa NPM tahun 2023 sebesar 7,32% ini menunjukkan kinerja saat ini bahwa memang SPMA cukup tertekan bahkan kinerja secara margin laba bersih cukup mengalami tekanan seiring dengan industri kertas yang mengalami penurunan harga sehingga ini menyebabkan selisih antara pendapatan dan juga laba bersih emiten ini semakin menipis seiring dengan harga jual produk atau ASP yang semakin menipis nah, kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya nah, kita lihat bahwa pergerakan dari harga produk SPMA itu menunjukkan produk kertas dan juga pulp and paper kita lihat dari segi US Producer Price Index atau PPI atau biasa kita sebut di bahasa Indonesia dengan indeks harga produsen ini menunjukkan tahun 2020 mengalami kenaikan hingga tahun 2022 akhir namun pada sepanjang 2023 emiten ini mencatat produk dari pulp and paper mencatatkan adanya penurunan dari harga jualnya sehingga tercatat sebesar 203 khususnya di Amerika Serikat sehingga kita tahu bahwa memang terdapat tekanan dari industri pulp and paper yang menunjukkan bahwa memang tekanan ini dapat menyebabkan kinerja dari saham-saham yang bergerak di bidang pulp and paper juga mengalami tekanan seiring dengan IHP dari perusahaan-perusahaan secara global yang kita lihat terjadi di Amerika Serikat sebagai pusat perekonomian dunia juga mengalami koreksi sehingga dengan adanya koreksi ini ini mengindikasikan bahwa memang terdapat potensi ke depannya ini akan menjadi kejatuhan lebih dalam untuk emiten SPMA nah kita lihat secara kuantitas pun ini menunjukkan adanya kenaikan kuantitas kita lihat pada 2023 khususnya dari segi produksi ini menunjukkan adanya perbaikan dari produksi dibandingkan dengan 2022 sebesar 2% dari awalnya 153.992 ton menjadi 156.995 ton namun pendapatan SPMA malah terkoreksi sehingga memang ini mengindikasikan kemungkinan besar adanya penurunan harga jual rata-rata pernyataan resmi dari perusahaan dalam public expose juga menarkan hal ini dengan menyatakan bahwa perseruan juga telah merevisi target penjualan karena realisasinya jauh dari target awal yang ditetapkan hal ini disebabkan turunnya harga jual rata-rata produk bukan karena turunnya kuantitas penjualan karena kuantitas penjualan tetap mengalami sedikit kenaikan ya kita akan bahas lebih dalam di slide selanjutnya nah kita lihat dari segi perbandingan kinerja SPMA dengan kompetitor seperti TKIM dan juga INKP yang minta ini secara valuasi kita lihat secara PI dan PBV rasio memang terhitung termurah apabila dibandingkan dengan kompetitornya SPMA memiliki PI rasio sebesar 4,78 TKIM 8,15 dan INKP 6,87 sehingga nilai ini menunjukkan bahwa memang secara PI rasio emiten ini masih cukup rendah khususnya mengingat bahwa kinerja lebah bersih dari emiten SPMA ini sepanjang 2023 masih mengalami tekanan sehingga diharapkan dengan adanya perbaikan kinerja pada 2024 nanti ini dapat membuat dari segi PI rasio dari emiten SPMA dapat semakin kecil dan ini menjadikan emiten ini semakin murah untuk diinvestasikan secara PI rasio dan juga kita lihat secara PBV atau perbandingan dari harga saham dan juga dengan modalnya ini menunjukkan emiten ini juga merupakan yang termurah dengan PBV 0,49 nah namun kalau kita lihat secara gross profit margin dan net profit margin yang mana ini merupakan indikator bahwa emiten ini memiliki rasio profitabilitas atau selisih antara penjualan dan juga lebah bersihnya ini menunjukkan bahwa emiten ini cukup berada di tingkat tengah-tengah rata-ratanya apabila dibandingkan TKIM dan INKP sehingga ini menjadikan emiten ini tidak memiliki daya jual yang cukup baik sehingga untuk menyelesaikan persoalan dari gross profit margin dan net profit margin yang cukup tipis ini menjadikan emiten ini tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan ekspansi untuk melakukan pengeluaran dari biaya kos-kos lainnya yang diharapkan dapat mengenerate laba bersih atau pendapatan yang lebih tinggi dari perseroan nah kemudian kita saksikan secara kesehatan keuangan emiten ini tercatat memiliki kesehatan keuangan yang cukup baik dengan rasio utang yang cukup kecil berada di 0,5 kali dan juga karena rasio atau aset lancar dari perusahaan juga masih tergolong aman dari ancaman gagal bayar utang sebesar 2,4 kali kalau kita lihat bahwa memang standar untuk melihat karena rasio yang baik berada di atas 1,5 kali nah sehingga masih layakkah untuk kita berinvestasi di saham SPMA kita tahu bahwa SPMA memang memiliki rasio yang secara evaluasi tergolong murah sebagai emitan yang under value tercermin dari rasio PI dan PBV yang terendah dibanding pesaing di industri nya namun perseroan tidak mampu membukukan kinerja yang kuat khususnya dari segi margin laba bersihnya hal ini menjadikan SPMA tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga produk ataupun agresif dalam meningkatkan kos dengan harapan dapat merigenerate penjualan lebih besar di sisi lain emitan ini juga memiliki kesehatan keuangan yang masih cukup baik hal ini dapat mencegah dari risiko gagal bayar utang yang mengancam keberlangsungan perseroan sehingga hal ini menunjukkan bahwa SPMA tidak memiliki keunggulan kompetitif produknya dibandingkan dengan pesaing perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk merekstrukturisasi dari harga jual rata-rata produk atau SP nya dan sehingga ini dapat meningkatkan keunggulan produk dan juga meningkatkan efisiensi khususnya dari segi operasional untuk mengatasi tekanan penurunan laba bersih terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!